Selamat sore, jumpa lagi dengan kami. Oke sekarang kita akan membahas fakta unik tentang singkong dan olahan yang terbuat dari bahan singkong. Selamat menyaksikan. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang singkong. 1. Singkong adalah tanaman yang bertahan lama dan tahan terhadap serangan hama. Beberapa varitas singkong bisa tumbuh hingga 30 tahun. 2. Singkong adalah tanaman yang menghasilkan hasil panin yang melimpah. Dalam 1 hektare lahan, tanaman singkong bisa menghasilkan hingga 40 ton akar singkong segar. 3. Singkong memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jika bagian akarnya dipotong dan ditanam kembali, akar tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman baru. 4. Singkong dapat digunakan untuk mengendalikan erosi tanah. Sistem perakaran singkong yang kuat, mampu menjaga kestabilan tanah dan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya longsor. 5. Sensasi makanan goreng pada keripik singkong sebenarnya adalah efek fermentasi yang terjadi ketika enzim di dalam singkong mengubah pati menjadi gula. 6. Di beberapa negara, singkong juga digunakan untuk membuat papan tulis. Serat dalam tanaman singkong digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan papan tulis yang ramah lingkungan. 7. Singkong dianggap sebagai tanaman superfot karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Ia mengandung vitamin C, B6, kiamin, folat, kalium, magnesium, dan sat besi. 8. Beberapa masyarakat adat di Afrika menggunakannya sebagai bahan dalam ritual keagamaan dan tradisi tertentu. 9. Singkong juga digunakan sebagai bahan pembuatan bahan ledakan dalam industri pertambangan sehingga merupakan sumber daya vital di beberapa negara. Itulah beberapa fakta unik tentang singkong. Singkong dengan segala keanekaragaman penggunaannya memiliki peran yang signifikan di berbagai aspek kehidupan. Oke kita lanjut. Kemakanan olahan dari singkong. Yang tentunya banyak banget. Langsung aja ke videonya. 1. Tapioca adalah makanan olahan dari singkong yang terkenal. Tapioca terbuat dari tepung singkong yang dipisahkan dari air dan dijadikan butiran bulat atau bentuk lainnya. Tapioca biasa digunakan dalam hidangan penutup seperti bubur, manisan, dan permen. 2. Keripik singkong adalah makanan ringan yang terbuat dari irisan tipis singkong yang digoreng hingga renyah. Keripik singkong memiliki rasa yang gurih dan sering dijadikan camilan populer di beberapa negara. 3. Tapioca adalah makanan fermentasi yang dibuat dari singkong yang difermentasi dengan ragi dan bahan lainnya. Tapioca memiliki rasa manis dan sedikit asam serta kandungan alkohol yang rendah. 4. Singkong goreng adalah hidangan yang terbuat dari singkong yang dipotong-potong dan digoreng hingga renyah. Biasanya disajikan sebagai makanan ringan atau pendamping hidangan utama. 5. Singkong kukus adalah hidangan yang terbuat dari singkong yang dikukus dengan rasa manis atau asin tergantung pada bahan tambahannya. Ini adalah pilihan yang sehat karena tidak menggunakan minyak atau lemak yang banyak. 6. Singkong rebus adalah hidangan sederhana yang terbuat dari singkong utuh atau potongan besar yang direbus hingga matang. Ini sering digunakan sebagai pengganti nasi dalam hidangan utama. 7. Singkong bakar adalah hidangan yang terbuat dari singkong yang dipanggang di atas bara api atau dalam oven. Proses pemanggangan memberikan rasa yang kaya dan tekstur yang renyah pada singkong. 8. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan ringan lainnya seperti kaukis, brownies, pancakeh, dan roti. Hal ini menunjukkan fleksibilitasnya dalam penggunaan makanan olahan berbasis singkong. Dan tidak kalah menarik, daun singkongnya juga sangat bermanfaat dan enak untuk dikonsumsi. Fakta unik tentang daun singkong adalah 1. Daun singkong populer dalam beberapa masakan di dunia, seperti daun singkong rebus dalam hidangan Filipina yang disebut lain atau di Thailand dalam hidangan Fakbung Fai Dain. 2. Daun singkong mengandung banyak nutrisi dan serat, membuatnya bermanfaat untuk kesehatan pencernaan dan kardiometabolik. 3. Saat dimasak, daun singkong melepaskan aroma hes yang unik yang disukai oleh banyak orang. 4. Daun singkong dapat diolah menjadi terdaun singkong yang memiliki banyak khasiat kesehatan, termasuk sebagai anti-inflammasi dan antioksidan. 5. Daun singkong mengandung senyawa kimia yang dikenal sebagai lingmin yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 6. Daun singkong juga mengandung senyawa antioksidan seperti clavonoid dan polifenol yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. 7. Beberapa studi menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam daun singkong seperti betas sitosterol memiliki potensi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker dan mengurangi risiko penyakit kardiofaskular. 8. Daun singkong juga digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi gejala diare, peradangan sendi, dan infeksi kulit. Namun, penting untuk mencari nasihat medis sebelum menggunakan daun singkong sebagai obat. Itulah beberapa fakta unik tentang singkong dan olahan-olahan yang terbuat dari bahan singkong dan daun singkong. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang singkong. Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurang sopan. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!